Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya Sikap PBNU terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila Wow mantap akhirnya PBNU mengeluarkan sikap dan pandangan terhadap rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila ya Jadi PBNU ini bagus banget ya Menanggapinya tidak dengan terburu-buru, tidak dengan buat video, tidak dengan yang kemudian tidak ilmiah Tapi PBNU justru memberikan sikap yang ilmiah dan proporsional Jadi menanggapinya itu dilihat betul secara culi berbagai pasal-pasalnya Sehingga tidak hanya berkutat, hanya satu pasal kemudian dijadikan dalih untuk yang lain-lain, tidak Tapi PBNU ini sangat sistematis, sangat ilmiah, sangat proporsional Sehingga kita bisa tahu bahwa pandangan PBNU ini yang ditunggu-tunggu masyarakat akhirnya keluar Dan inilah dia beberapa pandangan yang ada Jadi berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas naskah akademik Rumusan draft RUU HIP dan catatan rapat badan legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan Atas penyusunan RUU HIP tanggal 22 April 2020 Serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat PBNU, pengurus besar Nandatur Ulama menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut Kita akan bahas satu-satu Yang pertama yaitu Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit Dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945 Jadi ini sudah kesepakatan final konsensus bersama Pancasila ini Tidak perlu penafsiran lebih luas atau lebih sempit Ini sudah cukup kata PBNU Jadi tidak usah disempitkan lagi atau ada namanya nanti tafsir yang terhadap Pancasila yang bersifat ekspansif Yang lebih luas, diluaskan-luaskan lagi Yang nomor dua RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik Anjaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah Diracut oleh Founding Fathers Bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis Polemis berarti artinya ada polemik, ada yang menimbulkan memantik apa ya Mungkin kemarahan, mungkin duka kembali atau sesuatu hal yang kemudian dinilai Dapat membuat kita atau bangsa Indonesia ini tidak lagi fokus Nah itulah yang kemudian kalau kita lihat Jadi tidak usah lagi buka atau menguak lagi Ini sudah rukun, guyup, gotong royong Tidak usah kembali terhadap masalah ideologi itu Kemudian konflik ideologi ini kemudian dikuak kembali atau dibuka kembali Nomor tiga Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus Jadi apa urgensinya, apa pentingnya kemudian untuk memperluas tafsir Pancasila Tapi dalam satu undang-undang khusus Tidak ada urgensi, tidak ada pentingnya Pancasila sebagai filosofis grundslag atau dan stats fundamental norm Atau kita sebut dalam bahasa hukum ini namanya grundnorm Jadi grundnorm ini gini loh, Pancasila itu tidak tertulis secara langsung gini-gini-gini sebagai Tapi dia sebagai jiwa atau yang menjiwai seluruh perundang-undangan dari atas sampai bawah Itu semuanya harus berdasarkan Pancasila Pancasila harus bisa menjiwai setiap perundang-undangan yang keluar Itu namanya grundnorm Atau disebut tadi filosofis grundslag atau stats fundamental norm Itu namanya grundnorm Jadi Pancasila itu tidak perlu kemudian dibakukan dalam sebuah undang-undang, tidak Nah, Pancasila sebagai grundnorm tadi merupakan perdoman yang mendasari platform pembangunan nasional Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila Maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik atau legislatif review Jadi justru ada nanti paket yang untuk bisa mengubah undang-undang bidang politik Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional Yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila Maka yang perlu disiapkan adalah rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional Sebagai undang-undang payung atau umbrella X Yang secara jelas dimandatkan oleh pasal 33 ayat 5 undang-undang dasar 1945 Jadi secara parsial saja kalau ada masalah di dalam demokrasi politik Ya itu dibuat aturan yang kemudian khusus hanya memindahkan politik Kalau memang itu tidak sesuai dengan Pancasila dalam bidang ekonomi Maka harus direformasi atau dibuat rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional Itu menurut PBNU jadi kalau masalahnya gimana sih? Parsial, oke parsial berarti itu apa namanya yang diubah yang masalah parsial itu saja Jangan kemudian buat rancangan undang-undang yang menyeluruh meliputi semua karena dilai banyak masalah Ya itu lebih boros atau ya tidak sepentingnya tidak ada urgennya lah seperti itu Nomor 4 Di tengah situasi bangsa yang sudah menghadapi krisis kesehatan Dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik Memecah belah keutuhan bangsa dan mengoyak persatuan nasional Di sini jelas PBNU ya PBNU jelas Bahwa tidak perlulah kita kemudian membuat situasi politik semakin panas Karena kita sedang menghadapi pandemi Yang ini dibutuhkan jalan keluar yang lebih penting Karena kita dalam krisis kesehatan dan ekonomi Ya bagaimana sebenarnya yang diperlukan adalah bagaimana agar kita semua bisa keluar dari situ Jadi tidak perlu menambah riak-riak politik Artinya ya itu semakin memancing kemarahan publik Semakin membuat orang demo Akhirnya kan harus jaga jarak Demo malah gak jaga jarak ya Ini akhirnya tidak sesuai dengan wakiliah atau kenyataan atau realitas yang ada di masyarakat Yang nomor 5 Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan Dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi Dan berjuang memulihkan perekonomian nasional Nah ini saran dari PBNU Sudah RUU HIP di stop dulu Ya dihentikan Kita fokus bagaimana kita keluar dari krisis kesehatan Kita keluar dari Kita bisa memulihkan perekonomian nasional Yang dirasa lebih urgent Yaitu kita keluar dari krisis kesehatan Dan bisa memulihkan perekonomian nasional Itu adalah 5 rekomendasi yang diambil oleh PBNU Ya kalau kita mau lihat ya Begitulah PBNU itu sangat rinci Bahwa ketika menanggapi segala sesuatu tidak terburu-buru Dengan ilmiah Dengan betul-betul pada pakemnya Oh gini loh Jadi tidak apa yang namanya Gerusa-gerusu terburu-buru Coba kita lihat perbandingannya yang terburu-buru Hanya berfokus pada pasal 7 Tapi PBNU tidak Kita bacakan Jadi terhadap pasal-pasal itu ya Menurut PBNU seperti ini Yang pertama pasal 3 ayat 2 Pasal 6 dan pasal 7 Bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan Kalau kita mau jujur Kita lihat di pasal 3 ayat 2 Kalau kita lihat nih Nah pasal 3 Ayat 2 Kelima prinsip dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Merupakan jiwa dan daya penggerak perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia Mencerminkan keperibadian bangsa Indonesia yaitu gotong royong Jadi ini yang dianggap sebagai Apa namanya Bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan bersama Dalam sebuah bangsa yaitu konsensus kebangsaan Nah hanya kemudian ini bertentangan kenapa Karena hanya dianggap gotong royong saja itu yang kemudian Apa namanya menjadi intinya ya Itu pasal 3 ayat 2 Pasal 6 dan pasal 7 ya Kalau kita lihat pasal 6 misalnya Sendi Pancasila adalah keadilan sosial Keadilan sosial dimaksud adalah Hubungan antar sesama manusia Sebagai orang perorangan Terhadap sesama Keadilan sosial dalam hubungan antar manusia dengan masyarakat Keadilan sosial dalam hubungan antara penyelenggara negara Dengan warga negara ya Nah ini pasal 6 ada Ayat 3 ayat 4 Dan pasal 7 yang kemudian ini rame Dibicarakan di medsos Tetapi Kalau PBNU lebih adil Ya bahwa bukan hanya pasal 7 Tapi pasal 3 ayat 2 Pasal 6 dan pasal 7 ya Nah sekarang Kita lihat yang berikutnya Pasal 13, 14, 15, 16, 17 Mempersempit ruang tafsir Yang menjurus pada Monotafsir Pancasila Kita lihat pasal 13 Ya inilah PBNU bagus sekali ya Bagus sekali Jadi ini adalah dianggap monotafsir Pancasila Pasal 13 Demokrasi Pancasila meliputi Demokrasi politik Pancasila Demokrasi ekonomi Pancasila Ya paragraf 1 Demokrasi politik Pancasila Nah nanti tertuang dalam pasal 14 Ya ini masuk 13, 14, 15, 16, 17 Misalnya dalam demokrasi politik Pancasila ya Pasal 14 Adalah dimaksud dalam pasal 13 huruf A Gambaran negara dengan pemerintah negara Yang berdasarkan kerakyatan Yang dibimbingan oleh hikmat penyesuaianan Dalam permusyaratan perwakilan Demokrasi politik Pancasila Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Menguatkan partisipasi politik masyarakat Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat Melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Dengan didukung oleh fungsi dan peran partai politik secara efektif Serta kontrol sosial masyarakat yang semakin luas Nah Poin-poin disini kita lihat Pemerintahan negara adalah pemerintahan yang konstitusional Demokratis, bermertabat, berwibawa Mengakui, menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi asasi manusia Memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum Jadi ini justru kalau dianggap bahwa Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Pancasila Ini pasal 15 juga demokrasi ekonomi Pancasila Itu dianggap sebagai monotafsir Jadi hanya undang-undang ini saja yang boleh menafsirkan Pancasila Nah disini mungkin Hanya dari berbagai banyak dimensi Dianggap PPNU hanya satu dimensi saja yang diambil Nah itu ya Hanya satu dimensi atau hanya satu sisi saja yang diambil Sehingga terkesan ini monotafsir Lanjut Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur dalam RUUHIP 22 dan turunannya Kita lihat 22 ini pasal tentang apa sih 22 adalah pembangunan nasional Sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Meliputi bidang-bidang sebagai berikut Ada berbagai bidang ya Agama, rohani, kebudayaan Pendidikan, penelitian, ilmu potong, dan teknologi Kesejahteraan, kesehatan, dan sosial Politik hukum, dan pemerintahan Pertahanan, dan keamanan Agraria Dan sumber daya alam Lingkungan hidup, industri dan produksi Distribusi, perhubungan dan perdagangan Telekomunikasi dan komunikasi Keuangan dan penganggaran Ini disebut sebagai pembangunan nasional ya Pasal 22 dan turunannya Berarti nanti ada masuk pasal 23 dan selanjutnya Yang membahas pasal 22 Tapi dianggap pasal 22 ini Dan turunannya tidak relevan Kenapa? Karena sudah ada di undang-undang lainnya Tidak relevan Tidak cocok lah Untuk DRU, HIP Karena sebenarnya sudah ada Yang pasal 23 Dapat menimbulkan benturan agama dan norma Pasal 23 Ya, pembangunan nasional Nah, ini pasal 23 Bisa berbenturan dengan norma agama Ya, norma agama dengan negara Pembangunan nasional di bidang agama Rohani dan kebudayaan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Huruf A Dibujudkan dalam bentuk Nah, ini Ini bisa norma-norma agama nanti tereduksi Yang kemudian malah berhadapan nanti dengan negara Ini menurut Pbenu seperti ini Pasal 23 bisa Apa namanya Menimbulkan benturan Antara norma agama dan negara Ya, contoh ini yang A ya Pembinaan agama, kerohania dan kebudayaan Yang ditujukan untuk membentuk manusia yang beriman Dan bertakwa dan berakhlak mulia Serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Sebagai pembentuk mental dan karakter bangsa Dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material Bagi setiap warga negara Ada jaminan syarat-syarat spiritual dan material Bagi setiap warga negara Untuk dapat mengembangkan kepribadian Dan kebudayaan nasional Indonesia Serta mampu menolak pengaruh buruk kebudayaan asing Ya Nah, ini Yang kemudian Ada beberapa Misalnya poin C Menetapkan Pancasila dan Haluan ideologi Pancasila Sebagai mata ajar Dalam kurikulum pendidikan Mulai pendidikan dasar Hingga pendidikan tinggi Ini nanti Ya, beberapa FGHI Yang kemudian didilai PBNU Adalah sebagai Bentuk nanti Menimbulkan Benturan Atau bentrokan Antara norma agama Dan Apa namanya Negara Nanti malah muncul Dikawatirkan muncul Problem baru Kalau ini Diterapkan Nah, yang kelima Pasal 34, 35, 37, 38, 4, 143 Merupakan Bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang tidak perlu Ya 34, 35 Ya, 34, 35 Tadi 34 Kita lihat Para pemirsa Bagaimana Yang dimaksud Pasal 34 Ya Sehingga PBNU ini Bener-bener rinci Rinci ya Semua pasal dibaca Tidak hanya pasal 7 saja Pasal 34 Ini tentang Haluan ideologi Pancasila sebagai Perdoman sistem nasional Ilmu pengetahuan Dan teknologi Haluan ideologi Pancasila merupakan Perdoman bagi Penyelenggara-negara Penyelenggara-negara Dalam menyusun Dan menetapkan Keperencanaan Pelaksanaan Dan evaluasi Terhadap Kebijakan Pembangunan Nasional Di bidang politik Ekonomi Hukum Sosial Budaya Mental Spiritual Pertahanan Dan keamanan Yang berlandaskan Pada sistem nasional Ilmu pengetahuan Dan teknologi Jadi kalau kita lihat Bahwa ini disebut Sebagai tafsir ekspansif Yang justru malah Melewati batasnya Jadi justrunya Ini tafsir Pancasila Yang di Istilahnya ekspansif Menyerang bukan ya Yang diluaskan Sehingga menabrak Sudah ada yang Lain Seperti itu ya Nomor 6 Pasal 48 Ayat 6 Dan pasal 49 Dapat menimbulkan Konflik kepentingan Jadi ini tentang Penyelenggara Bagaimana Haluan ideologi Pancasila itu ya Ini nomor berapa tadi Pasalnya 486 48 Ayat 6 Kita lihat ya 48 Ayat 6 Dan itu Tadi saya lihat Atas bawah Ini 48 Ayat 6 Dan 49 Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Pancasila BPIP Kalau tidak salah ini Kelembagaan Badan yang menyelenggarkan Urusan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila Berarti BPIP BPIP Itu adalah Ex officio Ketua Dewan Pengarah Di badan yang Menyelenggarakan Riset dan Inovasi Nasional Ini ada Konflik kepentingan Jadi ada Dewan Pengarah Ada di sebuah Badan yang Menyelenggarakan Riset dan Inovasi Nasional Ada riset Nah dia Dewan Pengarah Dan dia menjadi Dewan Pengarah Di BPIP Pasal 49 Juga Jadi Ini dianggap Nanti banyak Ada kepentingan Ada berbagai Konflik Kepentingan Nanti yang bisa Mengarah ke situ Maka ini adalah Beberapa pasal Yang dipermasalahkan Oleh PBNU Tadi kita sudah bahas Bagaimana Sikap dan Pengendangan PBNU Dan saya Apa namanya Mengapresiasi Betul PBNU Mantap Joss Ya tidak terburu-buru Tetapi kemudian Mengulasnya secara Detail Mengulasnya secara Ilmiah Mengulasnya Memberikan sikap Dan pandangan Terhadap Rancangan undang-undang Haluan ideologi Pancasila ini Secara Objektif Objektif Bagaimana Secara Proporsional Jadi Inilah Yang ditunggu-tunggu Oleh masyarakat Semuanya Sikap dan Pandangan PBNU Terhadap RUU HIP Yang kemudian Ada beberapa Rekomendasi Yaitu 5 Agar Ini dihentikan Dan kita Lebih baik Fokus kepada Krisis kesehatan Dan bagaimana Caranya memulihkan Ekonomi nasional Yang sedang Tersiap Sekarang ini Jadi Kepentingannya Atau urgensinya RUU HIP ini Tidak terlalu Urgen Tidak urgen Atau Tadi sudah kita bahas ya Itu Lebih baik kita fokus Sekarang Kedangan sekarang Yang dimana Masyarakat Lebih membutuhkan Diayomi Dalam masalah Ekonomi Dan kesehatan Oke Baik para mirsa Tadi sudah kita bahas Yang menjadi cerdas Adalah pilihan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh